Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal lipah kelas 7 bab 7 Yaitu tentang bumi dan tata surya Kita langsung masuk ke soal nomer 1 ya Soal nomer 1 Semua benda langit yang mengorbit pada matahari disebut A. Tata surya B. Planet C. Luar angkasa Atau D. Satelit Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis Jawabannya tepat adalah A Tata surya adalah semua benda langit yang mengorbit pada matahari Kalau ini tinggal dihafalkan ya Soal nomer 2 Berikut ini yang termasuk ke dalam planet superior Kecuali A. Mars B. Jupiter C. Bumi Atau D. Saturnus Jumlah yang tepat adalah C Planet superior Planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi Yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Soal nomer 3 Berikut ini yang termasuk planet-planet yang termasuk adalah A. Merkurius A. Merkurius, Venus, Jupiter, dan Saturnus Atau B. Venus, Bumi, Jupiter, dan Uranus Atau C. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Atau D. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Jawab yang tepat adalah C Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid Yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Soal nomer 4 Pengelompokan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya dibagi menjadi dua Yaitu A. Planet inferior dan superior B. Planet dalam dan luar C. Planet inferior dan luar Atau D. Planet terrestrial dan jovian Jawab yang tepat adalah D Pada pengelompokan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya Itu ada planet terrestrial dan planet jovian Soal nomer 5 Planet yang memiliki cincin raksasa adalah A. Saturnus B. Uranus C. Neptunus Atau D. Jupiter Jumlah yang tepat adalah A Nah, bisa kalian lihat ya Dari gambar Saturnus Itu kalian bisa melihat ada cincin raksasa yang mengelilinginya Soal nomer 6 Satelit terbesar ketiga milik Jupiter adalah A. Ganymede B. Io C. Bulan Atau D. Titan Jumlah yang tepat adalah B Nah, kita harus mengetahui nih Ada beberapa satelit Seperti Ganymede Itu satelitnya Jupiter Titan Satelit terbesarnya Saturnus Dan Io Atau Io Itu satelit ketiga terbesarnya Jupiter Soal nomer 7 Benda langit yang memasuki atmosfer bumi Dan terbakar habis di atmosfer Disebut A. Meteor B. Meteorid C. Meteorid Atau D. Bintang jatuh Jumlah yang tepat adalah A A. Meteor Meteor, meteorit, dan meteorit Itu sekilas terdengar sama Namun berbeda Meteorid adalah batu luar angkasa Yang memang berada di luar angkasa Meteor adalah meteorit yang memasuki atmosfer bumi Sedangkan meteorit adalah meteor yang memasuki atmosfer bumi Dan sampai menyentuh tanah Soal nomer 8 Bartley itu setiap 6 tahun sekali Sedangkan komet enke Itu setiap 3 tahun sekali Soal nomer 9 Adanya perbedaan musim di seluruh dunia disebabkan oleh A. Rotasi bumi B. Revolusi bulan C. Rotasi bulan Atau D. Revolusi bumi Jumlah yang tepat adalah D Ada beberapa akibat dari revolusi bumi Antara lain Perbedaan musim atau perubahan musim Gerak semutahunan matahari Dan adanya rasi bintang Soal nomer 10 Gerakan perputaran bumi terhadap porosnya disebut A. Rotasi B. Revolusi C. Rotasi dan revolusi Atau D. Semua benar Tentu saja jawabannya A Rotasi adalah gerakan perputaran bumi terhadap porosnya Sedangkan revolusi adalah gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari Soal nomer 11 Berikut ini Yang bukan akibat dari adanya rotasi bumi adalah A. Terjadinya siang dan malam B. Gerak semu harian matahari C. Gerak semu tahunan matahari Atau D. Perbedaan waktu Jawabannya tepat adalah C Akibat dari adanya rotasi bumi Itu ada terjadinya siang dan malam Gerak semu harian matahari Dan perbedaan waktu Sedangkan gerak semu tahunan matahari Itu disebabkan oleh revolusi bumi Soal nomer 12 Bulan merupakan satelit bumi yang memiliki titik-titik fase perubahan A. 5 B. 6 C. 7 Atau D. 8 Coba yang tepat adalah D Bulan itu melalui 8 fase Ada bulan kuartal pertama Bulan sabit awal Bulan baru Bulan sabit akhir Bulan kuartal ketiga Bulan cembung akhir Bulan purnama Dan bulan cembung awal Soal nomer 13 Apabila bulan berada di posisi paling belakang Dan berada di daerah umbra Maka akan terjadi A. Gerhana matahari total B. Gerhana matahari sebagian C. Gerhana bulan total Atau D. Gerhana bulan sebagian Coba yang tepat adalah C Bisa kita lihat ya Di posisinya kalau bulannya berada di daerah umbra Maka akan terjadi gerhana bulan total Soal nomer 14 Pasang surut air laut Adalah fenomena yang terjadi di bumi Akibat dari A. Pergerakan bulan B. Pergerakan matahari C. Pergerakan bumi Atau D. Semua salah Coba yang tepat adalah A Ada beberapa akibat dari pergerakan bulan Yaitu Mempengaruhi jumlah hari dalam kalender Pasang surut air laut Perubahan fase bulan Terjadinya gerhana bulan Serta terjadinya gerhana matahari Soal nomer 15 Gerhana matahari cincin Terjadi saat A. Bumi yang menutupi matahari Berada pada titik terjauhnya dari bulan Atau B Bulan yang menutupi matahari Berada pada titik terjauhnya dari bumi Atau C Matahari yang menutupi bumi Berada pada titik terjauhnya dari bulan Atau D Matahari yang menutupi bulan Berada pada titik terjauhnya dari bumi Tentu saja jawabannya B Gerhana matahari cincin Terjadi saat Bulan yang menutupi matahari Berada pada titik terjauhnya dari bumi Hati-hati ya Jangan sampai salah pilih Gimana? Dari 15 soal Kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang Kalian coba pahami lagi mataharinya Dan dicoba lagi latih soalnya ya Sampai nilainya bagus Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, comment, and subscribe